Bukan cuma e-commerce, agen travel online hingga bank pun kini menawarkan pay letter. Aksesnya mudah dan cepat, sehingga semakin menggiurkan dan banyak yang menawarkan pay letter. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pay letter? Bagaimana cara transaksinya? Sebelum kami ulas, jangan lupa dukung kami dengan mengklik tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya, dan tulis komentar Anda di kolom komentar. Kembali bersama Mimin Freddy pada podcast radio mengenai pay letter, layanan keuangan beli sekarang dan bayar nanti, makin banyak digemari oleh masyarakat. Layanan pay letter semakin ngetrend di masyarakat beberapa waktu belakangan, apalagi penyedia layanan keuangan ini semakin banyak menempel pada e-commerce. Bukan cuma e-commerce nih, agen travel online juga sudah banyak yang menawarkannya, hingga bank kini menawarkan pay letter juga. Aksesnya mudah dan cepat, sehingga semakin menggiurkan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pay letter adalah istilah pada transaksi pembiayaan barang atau jasa. Institusi penyedia layanan akan memberikan dana talangan kepada peminjam untuk membayar transaksi barang atau jasa yang dibutuhkan. Setelahnya, peminjam akan membayarnya dalam periode waktu tertentu. Pada dasarnya, pay letter adalah layanan untuk menunda pembayaran atau berutang yang wajib dilunasi di kemudian hari. Nah, pengembalian atas dana talangan itu bisa dilakukan dengan cara pelunasan penuh maupun dicicil. Hal ini bergantung pada kebijakan dari penyedia pay letter tersebut. Durasi pengembalian dana juga beragam, ada yang beberapa minggu, bulanan, hingga setahun. Semua ini bergantung jenis dan nominal pembelian. Salah satu penyedia layanan pay letter, Traveloka misalnya memberikan durasi pengembalian dana hingga 12 bulan, meskipun layanannya tengah dibatasi saat pandemi COVID-19 ini. Ketentuan durasi ini berbeda dengan penyedia pay letter lain, Gojek Indonesia misalnya yang memberikan batas waktu pengembalian dana hanya dalam waktu sebulan. Kamu dapat menggunakan GoPay letter untuk pembayaran ketika memesan layanan tertentu di aplikasi Gojek atau melakukan transaksi di merchant GoPay dan membayar tagihannya paling lambat di akhir bulan. Ini yang disampaikan juga sama manajemen Gojek Indonesia. Untuk besaran dana yang bisa dipinjam biasanya berbeda-beda tergantung institusi. Ada yang memberikan batasan mulai 500 ribu sampai jutaan per transaksi. Yang perlu diingat, seperti halnya berutang, maka ada bunga pinjaman dan denda bila terlambat mengembalikan dana tersebut. Besaran bunga dan denda ini juga bervariasi bergantung kebijakan penyedia layanan. Selain itu, biasanya juga ada biaya administrasi atas dana yang dipinjam. Sekalipun peminjam bisa melunasi pengembalian dananya, biaya ini akan tetap dikenakan di awal. Sebagai contoh, Gojek Indonesia mengenakan biaya pinjaman 12.500 untuk pinjaman dengan batasan mencapai 500 ribu per bulan. TNMP letter diberikan oleh lembaga jasa keuangan seperti bank dan multifinance melalui aplikasi digital mereka. Selain itu, juga diberikan oleh vintage dan e-commerce, layanan ini bisa ditemukan di aplikasi mereka masing-masing. Kendati muda ditemukan dan diakses, tapi OJK mewanti-wanti masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini. Sebab, ibarat berutang pada umumnya, ketika ada dana yang dipinjam, maka harus dikembalikan di kemudian hari. Jadi, sebelum menggunakan layanan Payletter, lihat kemampuan kamu untuk melunasinya, ujar OJK. Dan ada tips nih dari OJK untuk Anda yang ingin menggunakan Payletter. Pertama, batasi nilai pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar. Dua, pahami kontrak perjanjiannya. Tiga, melunasi dana pinjaman Payletter tepat waktu untuk menghindari denda. Keempat, perhatikan suku bunga atau biaya pada fitur Payletter. Dan kelima, ketahui denda keterlambatan pengembalian dana pinjaman tersebut. Gimana guys pendapat Anda tentang Payletter ini? Jika Anda punya pendapat lain atau ingin memberikan sebuah pendapat yang berbeda, silakan tulis komentarnya di kolom komentar dan pastinya jangan lupa dibagikan agar makin banyak orang mengetahuinya. Dan juga, jangan lupa dukung kami dengan mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa.